Ehm Keliling dunia yuk Hayuk Hola amigos Dalam video ini, kita bakal melihat negara bagian di Amerika Serikat Sesuai request dari Yantodar Sebelumnya, kita harus mengetahui kalau Amerika Serikat Merupakan sebuah republik federal yang terdiri atas 50 negara bagian Sebuah distrik federal untuk ibu kota 5 teritori berpenghuni Serta beberapa teritori lain berupa pulau tidak berpenghuni Dan juga 2 teritori yang diperbutkan oleh negara lain Setiap negara bagian ini merupakan entitas yang berdaulat sendiri Dan oleh karena itu, setiap negara bagian berhak mengatur pemerintahnya sendiri Selama masih dalam batas-batas yang diatur oleh konstitusi Amerika Serikat Ini adalah peta keseluruhan Amerika Serikat Kita bisa lihat negara bagian Alaska terpisah Begitupun untuk Hawaii Di dalam video ini, kita bakal mengurutkan negara bagian berdasarkan tanggal bergabungnya Di video ini, masing-masing negara bagian memiliki 4 buah slide Slide yang pertama ialah nama negara bagian Ada beberapa negara bagian yang memiliki nama resmi sebagai Commonwealth Ntar Amigos bisa lihat dah, yang mana aja negara bagian Commonwealth Selain itu, Mimin juga bakal menyebutkan cara membaca nama negara-negara bagian tersebut Ya, mohon maaf kalau pronunciation Mimin sangatlah minim Silahkan aja protes di kolom komentar kalau ada kesalahan Lalu di slide pertama juga ada bendera dan juga seal negara bagian Lalu di slide kedua, ada julukan atau nickname dari negara bagian Lalu moto atau semboyan negara bagian Dan juga anthem dari negara bagian Ada beberapa moto maupun anthem yang memakai bahasa latin Jadi Mimin sertakan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris pada kalimat dalam kurung ini Di slide ketiga, ditampilkan nama negara bagian Ada postal abbreviation Lalu peta lokasi negara bagian dari keseluruhan daratan Amerika Dan juga ada bentuk negara bagian beserta luas wilayahnya Lalu nama ibu kota serta kota terbesar dari negara bagian tersebut Dan juga tanggal bergabungnya Dan di slide keempat, ada juga beberapa foto dari lokasi negara bagian Untuk teritori berpenghuni, memiliki latar berwarna biru Namun memiliki bentuk slide pertama dan kedua yang sama seperti negara bagian Dengan tambahan status teritori tersebut di bawah nama teritori Untuk slide ketiga, juga mirip dengan part untuk negara bagian Namun memiliki perbedaan pada peta yang ditampilkan Lalu untuk teritori tak berpenghuni Hanya memiliki satu buah slide yang terdiri atas nama dan status dari teritori tersebut Kemudian ada peta lokasi teritori Nah Mimin tandain pakai persegi berwarna merah Ada gambar asli dari bentuk wilayah teritori Luas wilayah Dan juga tanggal klaim oleh Amerika Serikat Lalu untuk wilayah yang diperbutkan dengan negara lain Memiliki latar berwarna ungu Di sini ada nama dan status wilayah Peta lokasi Gambar asli dari bentuk wilayah Luas wilayah Dan juga tanggal klaim oleh Amerika Serikat Di slide kedua Ada negara yang mengelola wilayah tersebut Dan juga negara-negara lain yang memperbutkan wilayah tersebut Dan juga mengelola 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 wilayah tersebut Pennsylvania New Jersey Georgia Connecticut Massachusetts Maryland Maryland South Carolina New Hampshire Virginia New York New York North Carolina Rhode Island Vermont Kentucky Kentucky Tennessee Ohio Ohio Louisiana Louisiana Indiana Mississippi Illinois Alabama Maine Missouri Arkansas Michigan Florida Florida Iowa Wisconsin Wisconsin California Minnesota Oregon Kansas Kansas West Virginia Nevada Nebraska Nebraska Colorado North Dakota South Dakota Montana Washington Washington Utah 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 Wyoming Utah Oklahoma New Mexico Arizona Alaska Hawaii District of Columbia Guam Puerto Rico American Samoa Virgin Islands Northern Mariana Baker Island Jarvis Island Holland Island Nevasa Island Johnstone Atoll Kingman Reef Midway Atoll Midway Atoll Palmyra Atoll Wake Island Bajo Nuevo Bajo Nuevo Bajo Nuevo Bajo Nuevo Bajo Nuevo Bajo 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 Terima kasih.